Pedangdut Dewi Persik bakal laporkan akun bodong yang memfitnahnya terkait cek cok yang akibat hewan kurban dengan Ketua RT. Dewi Persik menjadi kesal lantaran masalah kurban dengan Ketua RT, dikaitkan dengan dirinya yang disebut sempat menghina Putri Ariyani. Sehingga dengan itu ia pun secara tegas bakal mengambil jalur hukum didampingi kuasa hukum, Sandi Arifin. Dalam Instagram story-nya, mantan Aldi Tahir ini mengunggah salah satu akun YouTube yang memfitnahnya. Dewi Persik sontak dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan memproses tuduhan tersebut lewat jalur hukum karena sudah memfitnah. Ini fitnah. YouTube akun ini saya akan tindak lanjuti TGG saja bersama lawyer saya Bang Sandi Arifins, komentar Dewi Persik, DP menganggap permasalahan ini bukan hanya semata dengan Ketua RT, melainkan fitnah-fitnah dari akun bodong tersebut. Selain itu dalam unggahan instastory lainnya MDP menilai akun bodong tersebut menambah kisruh antara dirinya dengan Ketua RT. Aduh banyak banget akun-akun bermunculan, akun-akun bodong, akun-akun buzzer. Kukira lawanku cuman Pak RT ternyata ente-ente. Udah ah, pemilu masih lama, pemilu masih lama ya, jelas Dewi Persik. Selain itu, konflik Dewi Persik dengan Ketua RT di kediamannya, kawasan Lebak Bulus. Jakarta Selatan masih berlanjut. Kabar terbaru, mantan suami Siri Aldi Tahar itu menunjuk pengacara Sandi Arifin, sebagai kuasa hukum untuk menempuh jalur hukum. Melalui instastories di akun Instagram miliknya. Dewi Persik menyebutkan perselisihan dengan Ketua RT dimanfaatkan oleh orang yang ingin menjatuhkan dirinya. DP dengan tegas mengatakan akan mengambil jalur hukum untuk pihak yang memperuncing kasusnya. Pemandu acara pagi-pagi ambir itu sudah menandai akun YouTube yang diduga telah memfitnahnya. Konten video YouTube tersebut berjudul, Karma. Akibat menghina Putri Aryani, niat mau kurban malah jadi korban. Dewi Persik kurbannya ditolak malah kena batunya. Ini fitnah, YouTube akun ini saya akan tindak lanjuti TGG saja bersama lawyer saya Bang Sandi Arifins, ungkap Dewi Persik belum lama ini. Menurut Dewi Persik, permasalahan sekarang bukan hanya sekedar dengan Ketua RT. Tapi juga dengan akun bodong yang memfitnah dirinya. Aduh banyak banget akun-akun bermunculan, akun-akun bodong, akun-akun buzzer. Kukira lawanku cuman Pak RT ternyata ente-ente. Udah ah, pemilu masih lama, pemilu masih lama ya, pungkas Dewi Persik. Awal perselisihan bermula saat Dewi Persik menitipkan hewan kurban berupa sapi kepada pengelola masjid di tempatnya tinggal. Namun pihak Dewi memutuskan mengambil kembali sapi itu karena akan disembelih di lokasi lain. Pindakan Dewi kabarnya membuat pengurus RT dan warga kesal. Alhasil pengurus RT dan warga meminta sapi milik DP untuk diambil. Sementara pihak Dewi mengatakan daging sapi yang sudah disembelih di tempat lain sebetulnya tetap akan dibagikan kepada warga sekitar rumahnya.